Liga Wanyau menangkap Suanji Dongtian, yang mengejutkan dan membuat panik masyarakat umum. Setelah satu tahun, akhirnya melemah. Pada tahun ini, daratan Singyuan tampak tenang, dan situasi yang bergejolak perlahan-lahan meredah. Namun, ada banyak hal yang tidak diperhatikan orang, yang berubah secara diam-diam. Bahkan gagasan ratusan juta orang pun terkena dampaknya tanpa terasa. Dalam kesadaran semua orang, Liga Wanyau setara dengan Suanji Dongtian, dan mereka memenuhi syarat untuk memimpin Benua Singyuan. Rakyat jelata dan banyak kerajaan serta kekuatan tidak lagi begitu menentang dan takut aliansi Wanyau mengambil alih Benua Singyuan. Perubahan halus yang tidak terlihat ini, meski tampaknya tidak berguna. Ketika daratan mengambil alih Star Alliance, itu tidak akan menjadi masalah. Di dalam Gua Misterius, di Istana Suci di antara pegunungan. Jitian Sing meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan mengakhiri 45 tahun kultifasinya. Ia, dalam setahun terakhir, dia telah dikurung di Menara Suci selama lebih dari 40 tahun. Kung Fu membuahkan hasil. Setelah retret ini, dia menghabiskan lebih dari 200 miliar yuan sumber daya budidaya dan akhirnya mencapai tujuannya. Dia telah berhasil menembus delapan tingkat kerajaan ilahi. Keterampilan tingkat kelima Zutian Senjue juga ditingkatkan olehnya. Efektivitas tempurnya meningkat beberapa kali lipat, dan fondasi Sinto juga sangat kokoh. Saat ini, bahkan dengan Kaisar Naga Jinyuan, dia lebih percaya diri. Suwa Meninggalkan kuil di pegunungan, dia menginjakan kaki di langit yang tinggi dan bergegas ke pintu keluar Gua Suanji. Setelah menghabiskan satu tahun di Gua Suanji, Kaisar Naga Jinyuan tidak muncul. Lagi pula dia bosan. Setelah berpikir keras, dia ingin keluar jalan-jalan dan mencari seseorang untuk melunasi rekening lamanya. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan Gua Misterius itu melalui pintu keluar segel susunan Jiuku Tianhe. Melintasi gunung bangol langit, dia terbang ke utara secepat Aurora. Dia berpikir dalam hatinya, sudah setahun. Jika orang itu telah melarikan diri dari Starland, maka semuanya sudah berakhir. Jika dia tetap tinggal, dan dia memiliki khayalan bahwa dia dapat bertahan hidup, dia akan malu. Setelah berpikir untuk sesaat, dia mengeluarkan selembar surat giok dan berencana bertanya pada Ao Ji Nying tentang situasinya. Bagaimanapun, Ao Ji Nying memiliki kekuatan intelijen dan cukup jelas tentang segala jenis informasi. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Ji Tianxing melanjutkan perjalanannya ke utara dalam sekejap. Segera, dua perempat jam kemudian, Ao Ji Nying juga mengirimkan kembali pesan tersebut. Ji Tianxing menerima pesan itu. Yu Jian melihatnya, dan mengerutkan kening dan menyeringai di wajahnya. Haha, ku rasa begitu, tapi orang ini menarik. Berbicara pada dirinya sendiri, dia menyingkirkan slip giok dan melanjutkan perjalanannya. Di Gua Nebula, seperti biasa, tenang dan damai. Meskipun serangan aliansi Wanyao terhadap Suan Ji Dong Tian membuat tanah Sing Yuan bergejolak selama setahun. Namun tahun ini, Gua Nebula selalu ditutup, sebuah isyarat isolasi. Para pemimpin klan dan tetua orang-orang miskin dan asing tidak melakukan kontak dengan kekuatan luar, juga tidak terlibat dalam pergulatan antara Liga Wanyao dan Suan Ji Dong Tian. Tampaknya tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas tanah bintang, itu tidak ada hubungannya dengan orang miskin dan orang asing. Pintu masuk dan keluar Gua Nebula telah ditutup, dan anggota klan tidak diperbolehkan untuk masuk atau keluar. Bahkan setahun yang lalu, ketika Patriark Sue Sang kembali, dia memerintahkan untuk membangun dua formasi dewa lagi untuk menutup dan memperkuat pintu masuk dan keluar. Lebih dari 4.000 orang miskin dan aneh mengira bahwa kepala klan Sue Sang memiliki berhati besi, ia ingin menghindari urusan duniawi, maka ia memutuskan untuk menutup diri dan berbenah. Hal ini membuat banyak masyarakat etnis bingung, tidak ada kekurangan diskusi dan keluhan pribadi. Banyak tuan muda percaya bahwa situasi kacau saat ini di daratan Xing Yuan adalah peluang bagus untuk meraih keuntungan dan menghasilkan banyak uang. Bahkan jika kepala klan Sue Sang dapat menggunakan cara-cara yang cerdik, dia akan mampu memenuhi kedua tujuan dan mencari keuntungan besar bagi orang miskin dan orang asing. Tuan-tuan muda itu berpikir demikian, dan mereka berhotbah dan membujuk dimanapun di klan. Setelah beberapa bulan melakukan pertimbangan dan pengembangan, hampir separuh kelompok etnis setuju dengan pandangan ini. Bersama-sama, mereka meminta Sang Patriark untuk membuka pintu keluar Gua Nebula, sehingga orang-orang miskin dan asing dapat ikut serta dalam kekacauan dan mendapatkan keuntungan. Namun, lamaran banyak orang ditolak oleh Sue Sang. Lebih dari itu, Sue Sang sangat marah dan menghukum berat beberapa diaken dan tuan muda yang memimpin masalah-masalah yang menantang. Setelah bada ini, anggota klan mengetahui tekad Sue Sang. Mereka tidak menyebutkan mengambil kesempatan untuk membuat masalah, dan mereka semua tinggal di Gua Singyun untuk berlatih. Mereka semua berpikir bahwa Sang Patriark harus menjaga dirinya sendiri dan mengamati perubahannya. Hanya sedikit tetua yang mengetahui bahwa sebenarnya pemimpin klan darah Sang tidak menunggu harga jual, menunggu berakhirnya pertarungan antara Liga Wanyao dan Suan Ji Dong Tian sebelum memutuskan posisinya. Ini tentang khawatir dan khawatir akan kematian setiap hari. Meski ia mengaku kepada umatnya bahwa ia selama ini berlatih dalam pengasingan. Namun nyatanya, Sue Sang hanya pulih selama sebulan. Sejak kesembuhannya hingga puncaknya, dia tidak berlatih selama sehari. Dia tidak bisa tenang untuk berlatih. Dia selalu khawatir tentang masa depan orang-orang miskin dan asing. Di bawah keraguan beberapa tetua, mereka bertanya berkali-kali kepada Sue Sang ada apa, begitu khawatir. Pada awalnya, Sue Sang masih ragu-ragu dan ragu-ragu, dan dia tidak mau mengungkapkannya. Setelah dua atau tiga bulan menderita, saya tidak menderita stres. Ternyata ketika Liga Wanyao menyerang Suan Ji Dong Tian, dia pergi ke Suan Ji Dong Tian tanpa memberitahu rakyatnya, dan berseteru dengan Liga Wanyao. Beberapa tetua memahami bahwa perang darah yang asli adalah balas dendam Liga Wanyao. Kita semua adalah orang pintar. Beberapa alasan tidak perlu dibahas. Misalnya, setelah Liga Wanyao merebut gua Suan Ji, tampaknya mereka tidak melakukan apa-apa, dan belum memperluas kekuatan serta melenyapkan lawannya. Namun tujuan Liga Wanyao adalah untuk menstabilkan hati masyarakat, bukan berarti setelah situasi stabil tidak akan melikuidasi kekuatan musuh. Apa yang dilakukan perang darah terhadap Liga Wanyao pasti akan diselesaikan oleh Liga Wanyao setelah musim gugur. Akibatnya, perang darah dan beberapa tetua tinggal di ruang rahasia, mendiskusikan tindakan pencegahan bersama. Disarankan agar Sue Sang dan orang-orang miskin dan aneh meninggalkan gua Nebula dan melarikan diri dari benua sumber bintang. Dengan kekuatan orang miskin dan asing, meski mereka pergi ke benua lain, mereka juga bisa bermain di dunia. Namun usulan ini ditolak oleh Sue Sang dan beberapa tetua. Orang miskin dan aneh telah menduduki gua Sing Yun selama lebih dari 20 ribu tahun. Mereka telah menganggap tempat ini sebagai rumah mereka, dan semua kekuatan serta industri mereka berada di beberapa wilayah sekitar. Pasti sulit dan berbahaya bagi mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk mengungsi ke benua lain, dan mereka harus memulainya dari awal. Tidak hanya Sue Sang dan beberapa tetua yang enggan menyerahkan gua Nebula, tetapi juga ribuan anggota klan. Segera, sesepu lainnya mengajukan proposal untuk melunakkan diri terhadap Liga Wanyao dan meminta maaf atas masalah sebelumnya, berharap mendapatkan pengampunan dari Liga Wanyao. Tentu saja, ini hanya langkah bijaksana untuk menyelesaikan kebencian antara keluarga miskin dan asing serta Liga Wanyao, dan tidak akan benar-benar beralih ke Liga Wanyao. Sue Sang mempertimbangkan selama beberapa hari, dan bahkan menyetujui proposal tersebut, dan menulis surat secara langsung untuk mengirimkan hadiah, permintaan maaf, dan perdamaian ke Liga Wanyao. 3802 Jika Anda adalah orang kuat dengan pemerintahan kota yang lebih dalam, seperti Zhan Long Wang dan Qin Yue, Anda tidak akan pernah bisa memilih metode ini. Mereka lebih tegas dan memiliki ciri khas hitam atau putih. Jika mereka menyinggung suatu kekuatan, hanya ada dua hasil. Atau hancurkan kekuatan itu dan mereka bertahan hidup. Jika Anda tidak mampu menyinggung kekuatan itu, mundurlah dan larilah dengan tegas. Sekalipun ada hasil ketiga, mereka akan beralih ke kekuatan yang lebih kuat untuk menghancurkan musuh. Seperti Sue Sang, dia menyinggung Liga Wanyao, tapi dia beruntung. Dia juga berfantasi untuk menyelesaikan kebencian dan secara aktif mencari perdamaian dengan Liga Wanyao. Dia pasti akan ditolak oleh Zhan Long Wang dan Qin Yue. Tapi itu bukan perang darah, mereka tidak bisa memahami suasana kompleks perang darah, tapi juga berbeda dengan gaya perilaku perang darah. Tepatnya, Sue Sang adalah pria yang berbahaya dan tercelah. Ia mempunyai pola pikir dan konspirasi, namun ia selalu ingin mencari sisi kanan dan kiri, menjadi penunggang pagar, dan mencari keuntungan darinya. Mengenai martabat, darah dan integritas, dia tidak akan peduli. Menurutnya, selama menyangkut kepentingan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, dan tidak ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Lagi pula, tidak ada pertikaian berdarah antara dia dan Liga Wanyao. Dia memikirkannya selama sebulan dan menemukan masalah. Sejak perseteruannya dengan Long Tian, dia telah dianiaya dan menderita kerugian besar, namun aliansi Long Tian dan Wanyao tidak mengalami kerugian. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menyinggung Liga Wanyao sampai mati, dan setelah dipaksa membuat sumpah tiandau oleh Long Tian, dia tidak melawan Long Tian lagi. Karena itu, dia menilai masih ada ruang untuk moderasi. Dengan ide ini, dia mengirim dua orang tetua ke Liga Wanyao untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya dengan hadiah dan suratnya sendiri. Akibatnya, seperti yang dia duga, manajer, pelindung Dharma, dan sesepuh Liga Wanyao tidak menerima kedua tetua tersebut, juga tidak menerima permintaan maaf. Namun Sue Sang tidak putus asa. Setelah sebulan, dia mengirim dua orang tua ke Liga Wanyao untuk menebus kesalahannya. Kali ini, dia masih membawa suratnya sendiri, dan hadiahnya berlipat ganda. Akibatnya, kedua tetua melihat bulan hati rubah tua yang besar, juga menunjukkan niatnya. Namun, Hu Sinyu tidak menerima hadiah tersebut, dia juga tidak menerima permintaan maaf dari kedua tetua, dan tidak ada niat untuk berdamai. Namun Sue Sang tidak marah, tetapi merasa segalanya mengalami kemajuan, dan dia melihat harapan untuk rekonsiliasi. Maka dia mengutus dua orang tua-tua untuk memberikan hadiah dan menebus kesalahannya untuk kali ketiga, keempat, dan kelima. Setiap dua bulan sekali, kedua tetua akan mengadakan upacara penting ke kota Wanyao. Meski demikian, Liga Wanyao belum menerima hadiah tersebut, juga menolak melepaskan rekonsiliasi. Tapi Sue Sang merasa Liga Wanyao melihat ketulusannya dan cepat atau lambat akan menyerah. Hari ini, waktunya bagi kedua tetua untuk, mengirim utusan, ke aliansi Wanyao. Ini adalah keenam kalinya kedua tetua itu pergi ke Liga Wanyao. Blutsang untuk menunjukkan ketulusan, juga mengirimkan tiga tetua bersama. Terlebih lagi, hadiah yang dibawa oleh kedua tetua itu lebih berharga dari sebelumnya. Di ruang rahasia kuil, Sue Sang menyuruh kedua tetua untuk memperhatikan detailnya, dan mengajari mereka mengamati kata-kata dan penampilan mereka, serta menguji sikap Liga Wanyao. Kedua tetua mendengarkan dengan seksama, menganggup dari waktu ke waktu, atau mengajukan pertanyaan. Suasananya cukup harmonis dan santai. Lagi pula, kedua tetua itu hampir akrab dengan Liga Wanyao. Dia dan ketiga tetua pergi ke kota Wanyao, tidak peduli apakah mereka bisa menyelesaikan kebencian atau tidak, setidaknya tidak akan ada bahaya. Tapi pada saat ini, suara pengawal keluar dari pintu ruang rahasia. Laporkan ke kepala keluarga, kejadiannya tidak bagus, seseorang sedang menyerang barisan dewa di pintu masuk dongtian. Nada suara pengawal muda itu agak cemas dan agak khawatir. Suesang dan kedua tetua mendengar dengan jelas, dan segera mengerutkan kening, menunjukkan warna keraguan. Tiga orang tidak mau mengerti, siapa yang akan menyerang Gua Nebula saat ini. Itu pasti bukan Liga Bansi. Tapi selain Liga Wanyao, kekuatan manakah yang akan ada? Wajah Suesang sedikit muram, dan nada suaranya mencibir, ham. Meski keluarga kita kalah bersaing dengan Liga Wanyao dan Suanji Dongtian, tidak semua orang bisa memprovokasi. Mungkin dalam setahun terakhir, keluarga ku terlalu rendah hati, dan beberapa kekuatan membencinya. Ada seorang pria yang tidak membuka matanya, dia punya ide di kepala kursi ini. Kedua tetua itu menganggup dengan perasaan yang sama, dan wajah mereka menunjukkan kemarahan. Suesang melambai untuk membuka pintu kamar rahasia, mengajak kedua tetua keluar, dan memerintahkan para pengawal, segera panggil Allah pembunuhan darah, dan pergi ke pintu keluar dengan kursi ini untuk melihat situasinya. Penjaga mengiakan dan segera turun untuk menyampaikan perintah. Kedua tetua itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, Patriark, bagaimana dengan kita? Apakah Anda ingin pergi ke Liga Wanyao? Kepala perang darah juga tidak kembali. Lihatlah kursi ini. Selama itu bukan Liga Wanyao, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Di saat yang sama, pintu keluar Gua Nebula. Setelah beberapa kali penguatan, susunan segel dewa telah diaktifkan. Di dasar susunan batu giling, lampu warna-warni mengembun menjadi perisai, menghalangi jalan keluar. Pintu keluarnya adalah sebuah pintu ruang setinggi seratus kaki, yang berkelap-kelip dengan cahaya putih yang menyilaukan. Perisai cahaya ilahi bergetar dan bergetar hebat. Jelas sekali, seseorang berada di luar Gua Nebula, menyerang susunan segel. Ratusan penjaga yang menjaga pintu keluar semuanya menatap ke arah gerbang cahaya putih yang menyala-nyala, tampak seperti musuh yang tangguh. Mereka semua tampak bermartabat, memegang senjata ajaib dan pedang di tangan mereka, dan mereka siap bertarung kapan saja. Meski kita belum melihat pria berani mana yang berani menyerang deretan besar Gua Nebula. Tetapi semua penjaga tahu bahwa musuh adalah yang terbaik di antara para dewa. Bagaimanapun, susunan dewa yang menutup pintu masuk dan keluar adalah tingkat raja kelas atas, dan telah diperkuat oleh pemimpin klan Sue Sang sendiri. Pria ini dapat mengguncang susunan ilahi, dan kekuatannya sama sekali tidak lemah. Yang terpenting, semua orang tahu bahwa Gua Nebula adalah rumah orang miskin dan aneh. Karena pihak lain berani menyerang Gua Nebula, berarti pihak lain tidak memperhatikan orang miskin dan aneh. Memikirkan hal ini, ratusan penjaga menjadi lebih gugup. Bang, bang, bang. Saat susunan dewa bergetar hebat, suara tumpul terdengar satu demi satu. Setelah beberapa saat, banyak penjaga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa perisai pelindung cahaya dewa, yang bulatnya ribuan kaki, mulai pecah dan runtuh. Pintu ruang setinggi seratus kaki itu juga memancarkan cahaya putih, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Kembali, semuanya, mundurlah. Firasat bahwa susunan dewa akan segera dipatahkan, komandan penjaga memerintahkan dia untuk mundur bersama para penjaga. Tentu saja. Begitu para penjaga mundur sepuluh mil jauhnya, perisai cahaya ilahi meledak. Di saat yang sama, cahaya putih di pintu luar angkasa menyala, dan sosok yang diselimuti cahaya kemasan bergegas masuk dari pintu. Sua. Saat berikutnya, sosok berjubah putih, lalu melewati pintu luar angkasa, menuju Gua Nebula. Mata ratusan penjaga tertuju pada pemuda berjubah putih, dan sarafnya tegang. 3803. Pemuda Baipao adalah berkebangsaan naga. Dia sangat tampan dan berkuasa. Dia tidak bisa melihat menembus bidang kekuatan, tapi dia mengungkapkan suasana yang tak terduga. Dia kehilangan satu tangan di belakangnya, dan di tangan lainnya dia memegang pedang hitam. Dia menyapu banyak penjaga tanpa ekspresi. Kemudian, dia mengabaikan ratusan penjaga dan melihat ke dalam gua. Ekspresi wajah dan reaksinya membuat ekspresi komandan penjaga bermartabat, dan dia diam-diam mengakhiri hidupnya. Sebagai komandan garda, pihak lain mengganggu dengan ceroboh, dia harus melawan. Tapi dia tahu bahwa dengan kekuatan raja berikutnya, dia akan terbunuh di tempat jika dia tidak bisa bergerak dari sisi lain. Jika Anda tidak menjalankan tugas Anda, Anda akan dihukum berat oleh aturan klan. Jika mereka melakukannya, mereka akan langsung dibunuh. Komandan penjaga berada dalam dilema, wajahnya sangat jelek, dan hatinya terangkat ke tenggorokan. Untungnya, pemuda berjubah putih itu tidak memulai, seolah sedang menunggu sesuatu. Tentu saja, komandan penjaga tidak akan mengambil inisiatif, jadi dia menemui jalan buntu dengan pihak lain, berdoa dalam hati agar sang patriark akan segera datang. Menurutnya, hanya sang patriark yang bisa mengatasi orang sekuat itu. Pemuda berjubah putih. Setelah beberapa saat, ada seorang penjaga yang penuh kegembiraan dan berteriak, sang patriark ada di sini. Komandan penjaga dan orang-orang berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat beberapa cahaya melesat dari langit jauh di dalam gua. Setelah beberapa nafas, lampu itu mendekat dan berhenti di atas kepala banyak penjaga. Saat cahaya Tuhan berkumpul, patriark Suesang dan sosok keempat tetua muncul di depan publik. Melihat lima orang kuat datang, komandan penjaga merasa lega. Benar saja, Suesang melihat pemuda berjubah putih di pintu masuk. Pupil matanya menyusut terlebih dahulu, lalu menunjukkan senyuman masam. Dia tidak panik, dia menutupi emosinya dengan sangat baik. Dia memerintahkan dengan suara yang bermartabat, kalian semua mundur. Ini adalah tamu terhormat di kursi ini. Kalian tidak boleh bersikap kasar kepada tamu kalian. Tapi tidak ada yang percaya. Bahkan penjaga yang berpikiran sederhana pun tidak percaya bahwa pemuda berjubah putih itu akan menjadi tamu mulia Sang Patriark. Tetapi Sang Patriark pasti memiliki hal lain untuk dikatakan. Oleh karena itu, komandan penjaga tetap mematuhi perintahnya dan mundur dengan hampir seratus penjaga. Dengan cara ini, hanya pemuda berjubah putih, perang darah dan empat tetua tertinggal di pintu masuk keempat. Tetua memandang pemuda berjubah putih, dan mata mereka penuh kewaspadaan. Tiba-tiba seseorang menebak sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah. Dia berbisik kepada temannya, orang ini adalah naga langit. Tiga tetua lainnya juga terkejut, menunjukkan ketakutan dan ketakutan. Apa, apakah itu dia? Panjang Tian, penjabat pemimpin Liga Wanyau, apa yang dia lakukan di sini? Pembalasan dendam. Jika itu balas dendam, mengapa dia datang sendirian? Beberapa tetua berdiskusi secara rahasia, dipenuhi dengan keraguan dan kekhawatiran. Kedua tetua, yang memikul misi, mengirim utusan ke Liga Wanyau, melihat perang darah di pada saat yang sama. Mata dan ekspresi mereka dengan jelas menanyakan perang darah, apakah kita akan pergi ke aliansi Wanyau untuk perdamaian? Sue Sang melambaikan tangannya dan memerintahkan keempat tetua, kalian semua mundur, dan saya akan memberikannya kepada kursi ini untuk menanganinya. Patriark, keempat tetua itu penuh ketakutan dan buru-buru menghalangi mereka. Jelas Long Tian tidak bermaksud baik, bagaimana kami bisa meninggalkanmu sendirian? Jangan khawatir, dia hanya punya satu orang. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa melampaui kita sebanyak itu. Keempat tetua semuanya memiliki kebencian yang sama terhadap musuh dan menolak untuk mundur. Jitian Singh, yang memegang pedang penguburan surga, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya melihat pemandangan itu dengan tenang dengan ekspresi mengejek di mulutnya. Menurutnya, Sue Sang dan beberapa tetua telah bertindak lagi. Akhirnya, Sue Sang mencabut martabat sang Patriark, dan keempat tetua hanya bisa mematuhi perintah mereka dan pergi dengan sangat tidak nyaman. Mengambil pintu keluar sebagai pusatnya, dalam jarak 50 ribu mil, hanya Jitian Singh dan Sue Sang yang tersisa. Sampai saat itu, Jitian Singh angkat bicara. Dia melihat perang darah dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tahu tujuan raja ini. Tidak ada orang lain di dekatnya, dan Sue Sang tidak lagi berpura-pura, menunjukkan senyum masam dan mengangguk, Tentu saja. Itu terjadi sedini yang saya harapkan. Faktanya, saya sudah mengkhawatirkannya setiap hari selama setahun. Saya pikir Anda akan datang sejak lama, tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang selama setahun. Jitian Singh berkata dengan tenang, setelah perang, raja tidak terluka. Sue Sang tertegun sejenak, lalu dia tiba-tiba menyadarinya dan berkata sambil tersenyum masam, ternyata memang begitu. Sepertinya kamu memberiku kesempatan dan memberiku waktu satu tahun untuk memikirkannya. Hanya saja, aku menyerah, mengambil risiko sendiri. Jitian Singh mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu enggan menyerahkan Gua Nebula, dan tidak ingin membawa orang-orang keluar rumah dan mengembara. Perang darah mengangguk dan mengakui, iya. Lagi pula, orang-orang miskin dan asing telah tinggal di sini selama lebih dari 20 ribu tahun. Mereka telah lama menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Bagaimana mereka bisa menyerah dengan mudah? Terlebih lagi, jika Anda meninggalkan negeri bintang, di mana kamu bisa tinggal. Jitian Singh mengangguk sedikit dan bertanya, jadi, kamu yang selalu menghargai hidupmu dan takut mati, kali ini kamu tidak takut mati. Perang darah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan positif, benar, aku saya menghargai hidup, tetapi tidak takut mati. Jitian Singh tidak melibatkan dirinya dengan pertanyaan ini dan bertanya lagi, jika Anda melihat tindakan Anda hari ini, Anda ingin menukar hidup Anda dengan kelangsungan hidup orang-orang miskin dan asing. Itu juga merupakan tindakan yang dipaksakan. Saya harap itu bisa dilakukan. Wajah Blutsang berkata dengan sungguh-sungguh, jadilah aku yang memohon padamu. Jitian Singh menunjukkan cibiran dan menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya bertanya padaku. Aku tidak bisa berjanji padamu. Sebagai apakah akan menyingkirkan orang miskin dan orang asing, itu tergantung pada mereka. Menunggu dia selesai, nada suara Sue Sang tegas, saya telah meninggalkan nasib saya, melarang mereka membalas dendam untuk saya, dan tidak bisa musuh dengan alian si Wanyau. Jitian Singh tertawa, kamu ingin mengerti, sayang sekali setelah kamu mati, mereka tidak mendengarkan perintahmu. Sulit untuk mengatakannya. Sue Sang juga tidak menyangkal masalah ini, ekspresi dan matanya agak pahit. Setelah hening beberapa saat, dia memandang Jitian Singh dan bertanya dengan getir, Long Tian, karena Tao Yong Sheng dari klan Tauti, aku hanya memprovokasimu. Tapi kami bertanya pada diri sendiri, kamu selalu berada di atas angin, dan kemunduran kami yang berulang tidak pernah terjadi. Benar-benar merusak kepentingan Anda dan Liga Wanyau. Tidak ada pertikaian berdarah yang mendalam di antara kita. Kita telah mundur ke titik ini. Tidak bisakah kita benar-benar berdamai? Saya sudah berjanji kepada surga. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk kamu dalam hidupku. Apakah kamu harus membunuhku? Jitian Singh berkata tanpa ekspresi, Anda telah meminta perdamaian dari aliansi Wanyau. Masalah ini diketahui oleh Raja. Tetapi ini tidak membantu. Anda harus memikirkan hasil ini ketika kamu pergi ke Suanji Dong Tian. Meskipun kamu telah bersumpah kepada surga bahwa kamu tidak akan menyerang Raja, itu tidak berarti bahwa kamu tidak akan mengancam aliansi Iblis. Aku tidak bisa mempercayaimu untuk orang berbahaya seperti kamu. Jadi, kamu hanya bisa mati. Haha begitu. Setelah memastikan bahwa tidak ada cara untuk hidup, Sue Sang tidak lagi beruntung. Dia mencibir dengan getir dan berkata, kamu ingin membunuhku, tetapi karena sumpah surga, aku tidak bisa melawan. Aku hanya bisa menanggungnya. Selain itu, bahkan jika kamu membunuh kursi ini, orang-orang miskin dan asing mungkin tidak akan selamat, bukan? 3804 Jika belum mengetahuinya, Anda akan merasakan keluh kesah dan dendam yang tiada habisnya ketika mendengar kata-kata perang darah. Iya, karena janji surga, Jitian Sing tidak bisa melawan. Bahkan jika mereka memorbankan nyawa mereka sendiri, mereka tidak dapat menjamin kelangsungan hidup orang-orang miskin dan asing. Namun dalam menghadapi Jitian Sing dan Liga Wanyau, mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan. Bagaimana melihatnya, itu adalah akibat dari menahan kematian. Namun nyatanya, orang yang memahami sebab dan proses serta sifat perang darah tidak menganggap ada masalah. Setidaknya, akhir dari perang darah, tetapi juga karena kesalahan mereka sendiri, tidak bisa menyalahkan orang-orang. Yang pasti, jika Jitian Sing tidak membunuhnya, ketika Kaisar Naga Jin Yuan kembali di masa depan, ketika aliansi Wanyau sedang menurun dan dalam bahaya, Sue Sang pasti akan mengambil tindakan lagi. Dia tidak bisa menyerang Jitian Sing, bukan karena dia tidak bisa menghadapi Liga Wanyau. Apa yang dilakukan Jitian Sing adalah membuat bintang pengendali aliansi Wanyau mendarat dengan lancar, hal yang tidak ingin dia lihat. Jadi, perang darah harus diakhiri. Haha, lebih dari setahun yang lalu, jika bukan karena ketakutan akan sumpah yang tidak masuk akal itu, aku pasti sudah bebas. mengetahui bahwa dia pasti akan mati, perang darah telah kehilangan kekhawatiran dan kekagumannya, dan tidak lagi ada. Lagi tanpa rasa takut. Matanya memerah dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha sebelumnya, saya kagum dengan jalan surga dan tidak pernah berani mencoba. Karena sudah pasti mati, saya ingin melihat apakah yang disebut sumpah itu surga akan menjadi kenyataan. Apa yang disebut surga yang ada di mana-mana benar-benar peduli dengan hal-hal sepele dan sumpah yang tidak masuk akal. Sambil tertawa, Sue Sang mengorbankan pedang, baju besi, dan tubuh abadinya, dan tubuhnya juga dengan panik mengumpulkan kekuatan ilahi. Semangat juangnya tinggi, memandang ke langit dengan galak dan melepaskan semangat juangnya tanpa rasa takut. Ji Tian Xing memandangnya dengan tenang, perlahan mengangkat pedangnya dan berkata, tidak peduli apakah sumpah surga akan menjadi kenyataan, kamu tidak akan dapat bertahan. Jika kata-kata terakhirmu selesai, silakan. Kekuatan batin terakumulasi hingga puncaknya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan rasa perang yang kuat. Ah, kamu mati. Kekuatan ilahi perang darah mengembun hingga puncaknya, dan roh pembunuh yang melonjak meletus. Dia meraung seperti raungan, mengacungkan pisau ajaib ke Ji Tian Xing, membelah beberapa cahaya merah tua seperti pisau darah. Pada saat yang sama, tubuh emas abadi leluhur yang malang dan aneh juga berubah menjadi cahaya kemasan terang dan menyatu dengan tubuhnya. Dengan berkah tubuh emas yang tak terbantahkan, kekuatannya menjadi dua kali lipat dan pertahanannya hampir tak terkalahkan. Karena itu, dia seperti orang gila, sangat ingin membunuh Ji Tian Xing, meledak dengan momentum yang tak tergoyahkan. Ji Tian Xing tentu saja tidak meremehkan musuh secara sembarangan. Dia memukul tinju seperti naga dengan tangan kirinya dan menusuk langit dengan pedang di tangan kanannya. Pedang matahari yang patah. Lusinan pedang emas terang bertabrakan dengan cahaya pedang yang dipotong oleh Sue Sang, menyebabkan serangkaian suara tumpul. Pada saat yang sama, bayangan besar tinju gajah naga menghantam perang darah. Dengan, ledakan, dentuman keras, perang darah merupakan pukulan balik, menghantam bumi seratus mil jauhnya. Meskipun, dengan perlindungan tubuh abadi, dia tidak terluka parah. Tapi dia terguncang hebat, kekuatannya tidak teratur, dan nafasnya jauh lebih lemah. Dia baru saja menyentuh tanah dan membuat lubang besar di tanah. Sebelum dia bisa terbang kembali ke langit untuk melawan, Jitiansing telah mengorbankan jam primitif yang kacau dan menekannya dari langit. Sua Jam dewa setinggi satu kaki langsung mengembang ratusan juta kali lipat dan berubah menjadi tirai langit dengan radius 30 ribu mil, menghalangi area ini. Ruang 30 ribu mil telah disegel, menjadi gelap gulita. Tekanan peiran moyu tiba-tiba turun dan terkunci erat dalam perang darah. Perang darah tiba-tiba menjadi kaku, tindakan menjadi sangat sulit, dan efektivitas tempur juga turun tajam. Melihat kegelapan di sekelilingnya, dia berjuang untuk terbang ke langit dan melihat sekeliling. Jam primitif yang kacau, sudahkah kamu menyempurnakannya? Sue Sang tidak asing dengan jam primitif yang kacau itu. Dia segera mengenalinya, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan kecemasan. Dia sangat jelas bahwa harta karun tauti tidak lain adalah tubuh abadi dari leluhur yang malang dan aneh. Bahkan dalam pertempuran, kekacauan jam asli dapat memainkan peran yang jauh lebih besar daripada badan emas. Ditempatkan di jam dewa, bahkan kekuatan tubuh emas akan berkurang beberapa persen. Adapun efektivitas tempurnya, sudah sangat melemah. Hasilnya, dia mendapat keuntungan dari artefak tingkat raja, yang menghilang. Di bawah tekanan jam primitif kekacauan, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk tetap tak terkalahkan dan abadi. Karena kamu tahu kekuatan lonceng dewa, ayo serahkan ke kepala dan serang. Jitian Sing meminumnya dengan dingin, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, seperti guntur yang merobek malam, dia membunuh di depan Sue Sang. Bang! Dalam suara yang teredam, Sue Sang sekali lagi ditebas oleh pedang, mundur 800 li dan jatuh ke dalam kegelapan. Tubuh abadi yang menyatu dengan tubuh dewanya bersinar dengan emas dan mengeluarkan suara seperti gesekan logam. Melihat ini, Jitian Sing tidak berhenti sama sekali. Dia tidak berhenti di malam hari dan menikamnya dengan pedang. Perang darah tidak peduli untuk memeriksa apakah tubuh abadi rusak, dan secara paksa memobilisasi kekuatan suci yang tidak teratur, dan dengan cepat menghindar. Sial! Cahaya pedang yang terang, seterang bintang, melewatinya, tetapi pada saat kritis, dia berbalik arah dan menebas dadanya. Dengan suara emas dan besi, dampak kekerasan dan tak tertandingi, guncangan perang darah bergulir dan terbang mundur. Baju besi yang dia kenakan dibelah oleh pedang penguburan. Sialan! Bertarung dalam kekacauan jam aslinya, kekuatanku melemah, tapi dia tidak terpengaruh. Kecepatannya terlalu cepat untuk aku hindari. Pikiran Blutsang memunculkan ide ini, hatinya sakit sekaligus berat. Meskipun dia dilindungi oleh tubuh emas abadi, metode tubuh Jitian Sing terlalu cepat, dan teknik pedangnya sangat cepat. Dia tidak bisa melarikan diri dari setiap serangan Jitian Sing, dia hanya bisa mengandalkan perlawanan keras dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Sekali, dua kali, tiga kali dan lima kali, boleh dikatakan jika frekuensinya lebih dari seratus, dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak tahan. Sekalipun tubuh Bumi Jin bisa diawetkan, dia sendiri akan terluka dan kekuatan sihirnya sangat lemah. Tidak, kamu tidak bisa menghindarinya begitu saja. Kita harus melawan. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, bahkan jika kamu terbunuh, kamu tidak bisa mati begitu pengecut. Hati Blutsang meraung, mengambil keputusan, bahkan jika Jitian Sing terbunuh, dia juga harus menggigit beberapa potong dagingnya. Ketika Jitian Sing kembali mengayunkan pedang untuk membunuh, dia melihat cahaya pedang di seluruh langit, tanpa diduga tidak lagi mengelak, melambaikan pisau ajaib untuk menemuinya. Dasar penghancur jiwa yang menghancurkan darah. Perang darah meraung, tangannya mengayunkan pisau ajaib, dan mencoba yang terbaik untuk mematikan 49 lampu pedang berdarah. Dia tidak hanya mengeluarkan kekuatan ilahi terkuat, tetapi juga menggunakan lebih dari 150 jenis hukum kekuatan ilahi. Ini hampir merupakan pukulan terbaiknya. Namun, akhir cerita membuatnya sangat sedih dan tidak berdaya. Bang, bang, bang. Dalam suara gemetar bumi, cahaya pisau berdarah semuanya dikalahkan. Lebih dari selusin cahaya pedang membelahnya, melihatnya terpotong terbang lagi, tujuh lubang menyemburkan darah. 3.805 Di pintu keluar Gua Nebula, sekitar 30.000 mil, diselimuti jam primordial yang kacau. Dari kejauhan, Anda hanya dapat melihat jam gelap yang sangat besar dan tiada taraf, tersembunyi di bumi. Kempat tetua diperintahkan untuk pergi oleh Sue Sang, tetapi mereka tidak pergi jauh, juga tidak kembali ke rumah orang-orang miskin dan asing. Mereka percaya bahwa niat buruk Long Tian tentu akan merugikan pemimpin klan Sue Sang. Oleh karena itu, keempatnya meninggalkan jarak 50.000 li, dan berhenti di langit. Mereka berdiri di langit yang tinggi, mengamati pintu keluar Gua dengan kesadaran ilahi. Sayangnya, mereka hanya dapat melihat jam besar tersebut, tetapi tidak dapat melihat situasi di dalam jam tersebut. Khawatir dalam hati, keempat tetua memberitahu orang-orang tentang hal itu. Tak lama kemudian, sejumlah besar diaken dan penjaga datang. Ada juga 300 elit Aula Pembunuh Darah, juga mengenakan baju besi, pedang, tiba dengan ganas. Elit dari Aula Pembunuhan Darah tidak mendengarkan keempat tetua, tetapi mematuhi perintah Sue Sang dan pergi ke pintu keluar untuk memeriksa situasi. Namun saat mereka bertemu dengan keempat tetua tersebut, mereka dihentikan oleh mereka. Jangan pergi ke sana, Sang Patriar telah memberi perintah sebelumnya. Tidak ada yang bisa campur tangan. Kedua tetua menghentikan elit Aula Pembunuhan Darah dan berkata kepada Kepala Aula Pembunuhan Darah. Komandan Aula Pembunuhan Darah mengerutkan kening dan melihat lonceng ilahi di mulut dengan akal ilahi. Dia bertanya dengan cemas, Penatua kedua, apa yang terjadi? Siapa yang begitu berani menyerang Gua Nebula kita? Nada suara tetua ketiga menjawab dengan berat, ini adalah Hari Naga, Hari Naga dari Aliansi 10.000 Iblis. Komandan Aula Sueza cukup terkejut dan berkata dengan cemas, bajingan sialan, dia bahkan membawa orang-orang dari Aliansi Iblis untuk menyerang keluarga kita. Jadi apa yang kita tunggu? Pergi dan bantu Sang Patriar. Pada saat yang sama, Komandan Aula Pembunuhan Darah akan bergegas ke pintu keluar dengan 300 elit. Dua tetua lainnya menghentikannya dan menjelaskan, jangan bersemangat. Satu-satunya yang datang adalah Long Tian. Dia tidak membawa bantuan apapun. Dan biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Kedua tetua itu juga menganggup dan setuju, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sang Patriar berkata bahwa ini adalah permusuhan antara dia dan Long Tian. Apapun yang terjadi, anak-anak kita tidak dapat ikut campur. Dan Liga Wanyao, dan membawa bencana bagi keluarga kami. Mendengar ini, lebih dari 300 elit Aula Pembunuh Darah tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa kebencian antara Sang Patriar dan Surga Naga? Liga Wanyao berani menyerang Suanji Dong Tian, tapi juga meraih kemenangan. Terlihat kekuatannya begitu kuat sehingga keluarga kami tidak bisa bersaing dengannya. Apakah kamu ingin mengorbankan semua puteraku? Ratusan anak keluarga miskin dan asing di lapangan langsung paham maksud Perang Darah. Akibatnya, banyak orang yang khawatir akan keamanan Perang Darah segera mulai bersuara. Sama sekali tidak, bagaimana kita bisa membiarkan Sang Patriar melakukan bahaya dengan tubuhnya sendiri sementara kita hidup dalam kekacauan dan hidup. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada menderita penghinaan seperti itu. Anak-anak keluargaku, selama masih ada orang yang berdarah, akan bergegas bersamaku. Mari kita bertarung berdampingan dengan pemimpin klan dan pantang menyerah pada musuh asing. Beberapa orang mengangkat tangan dan berteriak, dan langsung mendapat respon dari masa. Mereka akan membutuhkan lebih dari 200 orang untuk bergegas ke jam primitif yang kacau balau. Bahkan komandan Aula Pembunuhan Darah tidak peduli dengan urutan Perang Darah. Dia bergegas membawa 300 anggota elit Aula Pembunuhan Darah. Ketiga tetua ingin menghentikan mereka, agar tidak merusak rencana sang patriark. Namun kedua tetua itu melambaikan tangan mereka dan menghentikan ketiga tetua itu. Ketiga tetua itu cemas dan bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan, penatua kedua. Sang patriark memerintahkan agar semua orang tidak ikut campur dalam masalah ini. Mengapa Anda tidak menghentikan mereka? Jika mereka begitu ceroboh dan impulsif, apa yang harus mereka lakukan jika melanggar rencana Bapak Bangsa? Melihat ketiga tetua itu begitu cemas, kedua tetua itu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, kenapa kamu tidak berpikir begitu. Tapi kamu juga bisa melihat bahwa anggota klan begitu bersemangat sehingga mereka tidak tega mengorbankan diri mereka demi keselamatan keluarga kita. Kita tidak bisa menghentikannya. Jika kita memaksakannya, kita akan mendapat reputasi sebagai orang yang tidak berdarah, berhati dingin, rakus hidup dan mati. Ketiga tetua terdiam. Mereka harus mengakui bahwa apa yang dilakukan keduanya kata para tetua sangat masuk akal. Setelah beberapa saat, seorang tetua bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua tetua itu melihat ke arah pintu keluar, dan perasaan ilahi menemukan bahwa semua orang ada sepanjang waktu. Mereka menghela nafas dan berkata, sejauh ini, kita hanya bisa pergi dan melihat-lihat. Oleh karena itu, keempat tetua juga terbang di atas langit dan bergegas ke pintu keluar gua. Setelah beberapa saat, mereka berempat mendekati jam. Saya melihat ratusan orang miskin dan pakar klan aneh serta elit Aula Sueza ada sepanjang waktu, mengamati dan berdiskusi. Seperti yang kita ketahui bersama, Long Tian adalah orang kuat yang bisa dibandingkan dengan Raja Dewa Puncak, dan pemimpin klannya tentu bukan lawannya. Namun, tidak peduli seberapa khawatirnya orang, tidak ada gunanya membantu. Beberapa orang yang lebih tidak sabar menawarkan senjata ajaib dan pedang mereka satu demi satu dan menebas Bel Dewa. Akibatnya, masyarakat menjadi sesak nafas. Pedang dan pedang dari senjata ajaib telah dihancurkan, tetapi jam Dewa masih ada. Untuk sesaat, orang hanya bisa menatap jam Tuhan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Melihat pemandangan yang riuh itu, banyak orang yang geram dan tingkah lakunya tak terkendali. Kedua tetua itu bergegas menyerang mereka. Semuanya diam, jangan bertindak gegabuh dan impulsif, untuk menghindari kerusakan pada rencana Patriark. Sang Patriark dan Long Tian berada dalam jam Tuhan. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, dan kita tidak bisa membantu. Itu percuma bagi kita untuk khawatir. Sebaliknya, kita harus menjaga energi kita dan menunggu dengan sabar hasilnya. Anda harus percaya pada kemampuan Bapak Bangsa, karena dia yakin, dia akan mampu menyelesaikan masalah dengan sukses. Sebagai suara kedua tetua menyebar, banyak orang yang cemas dan gila perlahan-lahan menjadi diam. Setelah ditenangkan dan dibujuk oleh beberapa tetua, suasana akhirnya kembali tenang. Ratusan orang berkumpul sepanjang waktu, dengan sabar menunggu hasilnya. Ini tidak mungkin, lagi pula, pertarungan antara dewa tertinggi dan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh dewa-dewa ini. Waktu berlalu tanpa suara. Seperempat jam kemudian, jam dewa tiba-tiba menyusut ratusan juta kali lipat dan terbang kembali ke Jitiansing. Akhirnya, bayangan hitam besar menghilang, dan dunia yang berjarak 30 ribu mil muncul kembali di depan semua orang. Ketika orang-orang melihat pemandangan itu, mereka langsung tercengang. Tanahnya ditutupi jurang dan lubang yang dalam, dan masih ada gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan. Di atas reruntuhan, hanya ada seorang pemuda tampan berjubah putih, dan tidak ada tanda-tanda perang darah. 3806 Jitiansing berdiri di atas reruntuhan, memegang pedang penguburan, aman dan sehat. Namun perang darah telah lenyap, jelas telah lenyap, telah jatuh sepenuhnya. Hasil ini sudah ditakdirkan sejak awal. Ketika Jitiansing belum menjadi raja para dewa, dia mampu bermain imbang dengan Sue Sang, bahkan sedikit lebih baik. Sekarang dia adalah raja dari delapan alam, dan bahkan dewa tertinggi pun dapat mengalahkannya. Tentu saja, membunuh perang darah bukanlah masalah. Bahkan ketika dia membunuh Sue Sang, dia bahkan tidak menggunakan kartu, 10 bayangan unik, dan pedang pemusnahan. Alasan mengapa butuh seperempat jam juga karena tubuh abadi lebih sulit untuk ditangani. Jika pertahanan tubuh bumi Jin terlalu kuat, Jitiansing dapat membunuh Sue Sang dalam 10 gerakan. Perlu disebutkan bahwa metode Jitiansing dalam membunuh Sue Sang terutama mengandalkan serangan roh. Sulit untuk menghancurkan pertahanan tubuh emas dengan sihir biasa. Bahkan jika Jitiansing telah membunuh Sue Sang saat ini, tubuh Jinsen hanya rusak dan tidak hancur. Jitiansing telah membersihkan medan perang sebelum dia menyingkirkan jam primitif yang kacau itu. Perang darah telah lenyap dan melebur menjadi reruntuhan. Fragmen roh, cincin luar angkasa, dan tubuh emas abadi semuanya dikumpulkan ke dalam cincin luar angkasa oleh Jitiansing. Jitiansing berpikir bahwa dia harus meluangkan waktu untuk memperbaiki tubuh emas abadi yang rusak, yang juga dapat digunakan sebagai kartu. Bagaimanapun, itu adalah artefak tingkat raja. Empat tetua, tiga ratus aulah pembunuh darah elit, dan ratusan ahli keluarga miskin dan aneh menyapu reruntuhan medan perang, dan akhirnya berkumpul di Jitiansing. Jitiansing tidak perlu mengatakan apapun, dan semua orang telah memahami akhirnya. Tiba-tiba, kemarahan dan kesedihan memenuhi kerumunan dan memenuhi hati setiap orang. Mata banyak orang memerah dan merah, dan seluruh tubuh mereka meledak dengan nyala api dan pembunuhan yang kejam. Beberapa orang memegang senjatanya rat-rat, dan kekuatan sihir di tubuh mereka terakumulasi secara liar, dan mereka siap memberikan pukulan fatal kapan saja. Tiga ratus anggota elit aulah pembunuh darah menggerakkan langkah mereka dan diam-diam membentuk lingkaran pengepungan untuk mengelilingi Jitiansing. Meskipun ada keheningan di lapangan, suasananya sangat bermartabat. Amukan kemarahan dan pembunuhan sedang terjadi dan akan segera terjadi. Tapi Jitiansing berada di tengah badai, tapi dia tidak khawatir. Bahkan dia tidak memperhatikan ratusan itu. Dia tampak tenang dan berkata, jangan menebak, Patriark Muswe Sang telah dibunuh oleh Raja ini. Baru saja dia memberi perintah kepada beberapa sesepuh untuk melarang siapapun ikut campur dalam masalah ini. Apalagi dia sudah meninggalkan takdirnya untuk memerintahkan seluruh rakyat miskin dan asing untuk tidak membalaskan dendamnya, apalagi melawan aliansi Wanyau. Ini adalah perintah Suwe Sang. Sekarang dia sudah mati, Anda dapat memilih untuk menurut atau menolak. Kata-katanya tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api dan membuat mereka semakin marah. Namun dia tidak peduli, dan melanjutkan, saya yakin Anda juga memahami bahwa alasan mengapa Suwe Sang melakukan ini adalah untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan menyelamatkan semua orang dari orang miskin dan orang asing. Bahkan sebelum dia meninggal, dia memohon kepada Raja untuk melepaskan orang-orang miskin dan asing itu. Karena dia tahu mudah bagi Raja dan aliansi Wanyau untuk membunuh orang miskin dan orang asing. Namun, Raja tidak menjawab permohonannya. Apakah akan menghancurkan orang-orang miskin dan asing atau tidak, ada dalam pikiran Raja. Tentu saja, itu tergantung pada kinerja Anda. Nada. Suara Jitiansing sangat santai dan acu-ta'acu, tanpa sedikitpun rasa bersalah dan bersalah, atau kemarahan dan kesombongan. Ini seperti menggambarkan hal yang tidak ada hubungannya. Setelah itu, dia berdiri dengan pedangnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Jelas, dia memberikan pilihan untuk orang-orang miskin dan aneh. Terserah mereka untuk memilih apakah akan hidup atau tidak. Komandan Aula pembunuhan darah paling setia kepada Sue Sang. Mendengar kata-kata Jitiansing, kemarahannya tidak dapat lagi ditekan, dan dia segera mengaum. Panjang Tian, saya ras yang miskin dan aneh. Aku berselisih denganmu. Yang lain takut padamu dan aliansi Wanyao, tapi aku tidak takut padamu. Pemimpin Aula pembunuh darah memimpin, dan segera beberapa diaken dan banyak kelompok etnis merespons. Banyak orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, kemarahan jika kutukan gila. Pencuri anjing Harinaga, jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu telah membunuh leluhur kami, kamu masih di sini untuk memamerkan kekuatanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami orang miskin dan aneh adalah pengecut? Bahkan jika kami mati di sini, kami tidak akan pernah dipermalukan olehmu. Saudaraku, ayo pergi bersama dan bertarung dengannya. Dengan auman, auman dan kutukan, emosi dan darah orang-orang tersulut. Hampir 400 orang mengayunkan pedang dan pedang, meraung untuk membunuh Ji Tian Xing, dan melepaskan bayangan pedang yang luar biasa. Tiba-tiba, terjadi kebakaran perang di reruntuhan tersebut. Kempat tetua mengubah wajah mereka di tempat, berteriak dengan cemas, mencoba menghentikan kerumunan. Tentu saja mereka tahu bahwa dorongan sembrono dari 400 orang ini pasti akan membawa bencana. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti. 400 orang itu hampir gila dan tidak mendengarkan bujukan. Saat dia melihat, bayangan pedang yang menutupi langit membanjiri Ji Tian Xing. Pada saat ini, di tengah medan perang, di bawah cahaya dan bayangan pedang, tiba-tiba muncul cahaya pedang emas yang terang, seperti matahari yang terik. Bang, bang, bang. Ratusan lampu pedang suci, membawa kekuatan hukum yang dahsyat. Mekar di langit dan bumi seperti matahari. Serangan 400 orang miskin dan aneh, seperti es dan salju, dengan cepat meleleh dan hilang dalam teriknya matahari. Dengan ledakan suara yang mengguncang bumi, puluhan elit olah pembunuh darah menghilang di tempat, berubah menjadi hujan darah dan bubuk, tersebar di bumi. Ada juga ratusan orang miskin dan aneh yang dikejutkan oleh hal yang tak tertandingi kekuatan dan jatuh di reruntuhan. Dalam cahaya keemasan yang terang, sosok Ji Tian Xing muncul kembali dan berdiri dengan bangga di langit. Dengan telapak tangan kirinya, dia membuat bayangan gajah naga gunung, dan dengan tangan kanannya, dia menggambar segala macam meteor, membunuh orang-orang miskin dan aneh yang berlarian. Bang, bang, bang. Boom. Medan perang berada dalam kekacauan, dan lebih dari 300 orang miskin dan aneh yang selamat digulingkan dan dibunuh. Semburan jeritan dan ratapan putus asa terus menyebar, bergema antara langit dan bumi. Dalam waktu singkat, hampir separuh orang miskin dan asing di lapangan terbunuh. Keempat tetua menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka pucat dan gemetar ketakutan. Tentu saja, ini bukan hanya rasa takut, tapi kemarahan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa kekuatan Long Tian sangat kuat, sebanding dengan puncak Raja Dewa. Tapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Long Tian. Sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tahu Long Tian sangat kuat. Belum lagi membunuh 400 orang miskin dan aneh, bahkan jika dia menghancurkan seluruh Gua Nebula dengan kekuatannya sendiri, itu tidak mengherankan. Pada saat ini, keempat tetua tiba-tiba memahami niat baik Sue Sang. Dilubuk hati mereka, mereka ingin menyerang Long Tian. Tapi sekarang, karena hembusan api, mereka terpaksa keluar. Mereka berteriak, berhenti, dan memohon belas kasihan Jitian Sing sambil menyelamatkan orang-orang miskin dan asing yang melarikan diri ke segala arah. 3807 Pertarungan terjadi secara tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Setelah 10 bunga, orang-orang malang dan aneh itu berhenti. Lebih dari 100 kelompok etnis yang selamat, semuanya terluka ringan atau parah, berkumpul untuk bernapas. Banyak orang yang mengenakan pakaian dan pakaian berlumuran darah, dan rambut panjang mereka berserakan. Mereka terlihat sangat malu. Mereka memelototi Jitian Sing di langit, penuh kebencian dan ketakutan di mata mereka, tetapi tidak ada yang berani melawan. Bagaimanapun, Jitian Sing membunuh lebih dari 200 master hanya dalam beberapa tarikan napas, kebanyakan dari mereka adalah elit Aula Suesa. Semua orang miskin yang masih hidup tahu bahwa mereka seperti debu dan bintang dibandingkan dengan langit naga. Jitian Sing menanganinya semudah memotong melon dan sayuran. Meski tidak lagi takut mati, tidak perlu mati sia-sia. Keempat tetua berhenti di antara mereka dan Jitian Sing, dan terus membungkuk kepada Jitian Sing untuk memohon belas kasihan. Meskipun mereka terlihat rendah hati, malu dan terhina. Tapi tidak mungkin, ini adalah hukuman atas dorongan hati. Jika mereka tidak diam-diam memohon belas kasihan, Jitian Sing akan membunuh seluruh Gua Nebula. Demi situasi keseluruhan dan kelangsungan hidup orang-orang miskin dan asing, keempat tetua hanya bisa menanggung penghinaan dan mencoba yang terbaik untuk menengahi dan mencari perdamaian. Jitian Sing dengan dingin memperhatikan keempat tetua memohon belas kasihan. Setelah sekian lama, dia mengangkat pedangnya dan berkata, hidup dan mati adalah pilihan orang miskin dan aneh. Bahkan jika Anda adalah Raja Langit dan Bumi. Namun, demi pengorbanan Sue Sang untuk menyelamatkan Anda dan minatmu, aku tidak akan mengirimu untuk bersatu kembali dengan klan Taoti. Akhirnya keempat tetua sepakat untuk membunuhnya. Tapi itu tidak berakhir. Jitian Sing berkata, tetapi saya tahu bahwa Raja tahu bahwa orang miskin dan asing selalu haus darah dan agresif. Sungguh suatu bencana membiarkan Anda pergi begitu saja hari ini. Saya yakin saya akan menjadi musuh aliansi Wanyao di masa depan. Masa depan. Jadi, untuk menghindari masalah di masa depan, kita harus membuat kesepakatan. Keempat tetua saling memandang dan memahami bahwa Jitian Sing benar, dan mereka tidak menolaknya. Ketika mereka ingin datang, tidak lebih dari itu daripada memaksa mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan berperang melawan Liga Wanyao di masa depan. Dengan momentum Liga Wanyao saat ini, sudah terlambat bagi orang miskin dan asing untuk bersembunyi. Beraninya mereka mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, keempat tetua setuju tanpa ragu-ragu. Long Tian, jangan khawatir. Kepala klan Sue Sang meninggalkan perintah terakhirnya. Kami akan mematuhi perintah dan tidak akan menjadi musuh aliansi Wanyao. Selama kita bisa melepaskan orang-orang malang dan aneh, tidak masalah jika kita bersumpah racun. Long Tian, kita bersumpah untuk tidak melawan Liga Wanyao, tapi kamu juga harus memenuhi perjanjian, tidak lagi mempermalukan keluarga ku. Jitian Sing melirik mereka dan berkata dengan dingin, segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu kira, bawalah raja ini ke kuilmu. Kempat tetua itu tertegun sejenak. Mereka semua ragu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Jitian Sing. Namun situasi masyarakat miskin dan ganjil sangat pasif. Jitian Sing bertanggung jawab atas hidup dan mati. Kempat tetua tidak memenuhi syarat untuk menolak dan tidak berani menawar. Mereka hanya bisa mengikuti perintah mereka. Jadi mereka membawa Jitian Sing ke dalam gua. Ratusan orang miskin dan aneh yang berada dalam kesusahan hanya bisa mengikuti mereka. Dan tak lama kemudian mereka kembali ke tempat tinggal orang miskin dan orang asing. Dikelilingi pegunungan, dikelilingi pegunungan tinggi di segala penjuru. Kekuatan ilahi langit dan bumi sangat kuat. Dalam jarak 5000 Li, istana kuno dan Hidmat telah dibangun di puncak yang tinggi. Lebih dari 4000 orang miskin dan asing tinggal di lebih dari 200 istana dan rumah. Di tengah area ini, di bawah lengkungan banyak istana, yang paling mempesona adalah istana berdarah dengan ketinggian 100 sang. Ini adalah kediaman Patriark Sue Sang, dan juga inti dari orang-orang miskin dan asing, tempat buku-buku kuno dan proses-prosesnya disimpan. Ketika Jitian Sing dan keempat tetua terbang ke puncak kuil, sejumlah besar orang miskin dan asing telah berkumpul. Belum lama ini, kabar adanya musuh asing yang menyerang gua nebula tersebar di kalangan keluarga. Ribuan orang miskin dan asing terkejut dan berkumpul, penuh kekhawatiran. Jika bukan karena beberapa tetua terhormat dan dua tetua yang menindas dan menggerahkan orang-orang miskin dan asing, mereka akan membunuh mereka dengan cara yang hebat. Saat ini, lebih dari 3.000 orang miskin dan asing dibagi menjadi lebih dari selusin kelompok, berbicara dan berteriak dengan ribut. Tiba-tiba, melihat Jitian Sing dan keempat tetua kembali, banyak orang miskin dan asing terdiam, mata mereka terfokus pada Jitian Sing dan menatapnya dengan sikap bermusuhan. Meski begitu, masyarakat masih belum mengetahui apa yang terjadi. Namun, masyarakat memiliki permusuhan dan kewaspadaan yang kuat terhadap kewarga negaraan naga muda ini. Segera, lebih dari 100 orang miskin dan orang asing yang kesusahan kembali ke kuil. Ketika orang miskin dan orang asing melihat tragedi mereka, mereka langsung berseru, dan banyak yang bertanya apa yang terjadi. Orang-orang malang dan aneh yang terluka itu semuanya tampak sedih dan marah, malu dan diam. Suasana yang berat dan aneh membuat lebih dari 3.000 orang miskin dan asing merasa tidak nyaman, dan perbincangan di antara kerumunan pun Orang-orang menatap mata Jitian Sing dengan lebih buruk, penuh kebencian dan permusuhan. Ada juga banyak orang miskin dan aneh pemberani yang bertanya kepada keempat tetua dengan suara lantang apa yang terjadi. Kempat tetua itu ragu-ragu, dan wajah mereka agak jelek. Mereka berdiskusi secara rahasia bagaimana menjelaskannya untuk menenangkan orang-orang yang mudah marah. Namun sebelum mereka membahas hasilnya, Jitian Sing memerintahkan, pergi dan panggil semua orang di sini dan berkumpul di alun-alun di depan aula. Jika ada yang tidak berani datang, bunuh saja. Wajah bahkan lebih jelek, namun mereka tidak berani membantah, sehingga hanya bisa mengeluarkan perintah. Di bawah perintah beberapa penatua dan selusin di Aken, lebih dari 3.000 orang miskin dan asing berkumpul di alun-alun dengan enggan. Alun-alun di depan aula sangat luas, dengan radius ribuan kaki. Dapat menampung lebih dari 4.000 orang miskin dan asing. Tidak ada masalah sama sekali. Kesabaran banyak orang miskin dan asing perlahan-lahan habis. Kemarahan dan niat membunuh mereka semakin terungkap dan bisa meletus kapan saja. Banyak orang menggeram dan bertanya. Tetapi beberapa tetua tidak bisa menjelaskan, Jitiansing juga diam dan berkata dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dijelaskan. Hingga 2.4 jam kemudian, lebih dari seribu orang miskin dan asing datang berkumpul dari segala penjuru. Kedua tetua melapor kepada Jitiansing Hui, total ada 4.562 orang, hampir semuanya adalah anggota klan kami. Jitiansing memandangnya sambil mencibir, hampir. Apa bedanya? Kedua tetua itu berada di bawah tekanan besar. Keringat dingin mengucur di keningnya. Jawabnya, masih ada 15 orang yang hilang. Haha, tidak ada jejak. Jitiansing mencibir, gua nebula telah ditutup, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Karena tidak ada yang ditemukan. Mereka pasti bersembunyi. Bersama mereka nanti. 3.808 Kedua tetua tentu saja memahami apa yang dimaksud Jitiansing dengan pembuangan. Dia tahu lebih jelas bahwa enam tuan muda yang melarikan diri tanpa izin hanya memiliki kekuatan alam Raja Dewa. Bagi Longtian, membunuh ke enam tuan muda itu tidak berbeda dengan membunuh beberapa semut. Tapi saat ini, kedua tetua tidak punya keinginan ekstra untuk mengkhawatirkan ke enam orang itu. Dia bahkan lebih khawatir tentang apa yang Longtian ingin lakukan ketika dia membiarkan semua orang miskin dan aneh berkumpul di Alun-Alun. Tanpa menunggu dia memikirkannya, dia melihat Longtian mengeluarkan kekuatan ilahi untuk menekan langit dan bumi dan menyelimuti Alun-Alun. Tiba-tiba, lebih dari 4.000 orang miskin dan aneh menjadi pucat, tubuh mereka tertunduk dan kepala tertunduk, menunjukkan warna ketakutan yang kental. Semua raungan, pertanyaan dan komentar berhenti tiba-tiba. Beberapa saat yang lalu, itu adalah Alun-Alun yang bising. Saat ini, ternyata jarumnya sudah terdengar. Meskipun demikian, banyak orang miskin dan asing yang merasa terhina dan marah. Namun di bawah kekuatan yang mengerikan, orang-orang bahkan tidak dapat mengangkat kepala dan tidak bersuara. Kemudian, saya mendengar nada dingin Jitian Sing dan berkata, Patriarkmu Sue Sang telah dibunuh oleh Raja ini. Sebelum dia meninggal, dia meninggalkan hidupnya. Seperti sebelumnya, dia pernah mengatakannya di pintu keluar gua. Kali ini, di hadapan semua orang miskin dan asing, katanya lagi. Ujungnya sama saja. Lebih dari 4.000 orang miskin dan aneh seperti Guntur. Mendengar berita kematian Sue Sang, mereka diliputi kesedihan dan kemarahan, menunjukkan ekspresi kebencian dan dendam. Jika saya bisa dibunuh dengan pisau selama ribuan tahun. Tapi dia tidak takut, tapi juga mengabaikan pandangan membunuh orang-orang. Dia berkata dengan tenang, untuk menghindari masalah di masa depan, sekarang kalian semua harus langsung bersumpah. Tentu saja, apakah kalian ingin bersumpah? Pilihan ada di tangan kalian. Kalian bisa menolak. Sebagai segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, lebih dari selusin ahli di alam Senjun mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari tekanan dan meraum dengan marah. Naga surga, kami tidak dapat berdamai denganmu. Dasar bajingan terkutuk, bunuh patriar kami, kami ingin kamu membayar nyawamu. Jangan takut semuanya, kita semua akan bersatu untuk membunuhnya. Lebih dari sepuluh master bersemangat dan meraum dengan marah. Jitiansing hanya memandang mereka dengan acuh-ta'acuh, mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan membuat lebih dari sepuluh lampu emas. Saat berikutnya, saya mendengar serangkaian suara terdam. Sepuluh Tuan Raja Dewa meledak di depan semua orang dan berubah menjadi kabut darah halus. kematian mendadak dan gas darah yang kuat sangat merangsang lebih dari 4.000 orang miskin dan aneh. Banyak orang menjadi lebih marah, meraum seperti orang gila, dan menatap Jitiansing dengan kebencian. Bahkan banyak master yang meraum untuk menunjukkan bentuk aslinya, mengeluarkan kekuatan terkuat mereka dari tubuh yang malang dan aneh, dan melancarkan serangan ke Jitiansing. Wajah Jitiansing tidak berubah, bahkan kelopak matanya tidak terangkat, dan kembali mengangkat tangannya untuk memainkan lusinan cahaya pedang. Wah, wah, cahaya pedang emas terang menerobos udara dan terbang keluar. Sesaat kemudian, puluhan ahli keluarga miskin dan aneh meledak menjadi kabut darah dan bertebaran di antara orang-orang. Sebanyak 46 penguasa negara bagian Senjun meledak dengan kekuatan terkuat dalam kemarahan mereka. Akibatnya, Jitiansing masih tidak bisa menghentikan gerakannya. Dia terbunuh karena pernyataannya yang meremehkan, dan tidak ada sisa tubuhnya, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Pemandangan yang sangat mengejutkan, sehingga lebih dari 4.000 orang miskin dan asing menjadi ketakutan, ketakutan sampai kehabisan akal. Untuk sesaat, kutukan dan raungan di alun-alun semakin melemah. Ekspresi ganas dan mata jahat orang yang tak terhitung jumlahnya juga berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Sebagai orang miskin dan aneh, mereka secara alami haus darah dan haus darah. Namun bukan berarti mereka tidak takut dan bisa mengabaikan kematian. Realitas berdarah memberitahu mereka bahwa langit naga di depan mereka terlalu kuat untuk dibayangkan dan tidak akan pernah bisa dipatahkan. Sesederhana membunuh seekor semut. Akibatnya, banyak orang miskin dan asing yang diliputi kesedihan dan kemarahan, serta tetap diam di tempat dan tidak berani bertindak gegabuh. Meski begitu, masih ada lebih dari seratus bayi berkepala besi yang tidak takut mati, terus mengaum ke arah Jitiansing. Tetapi beberapa penatua dan lebih dari selusin diaken bergegas ke alun-alun dengan cemas dan membawa mereka kembali ke alun-alun. Mereka yang bisa ditenangkan akan ditenangkan, tapi mereka yang tidak bisa ditenangkan harus disingkirkan saat itu juga untuk membuat mereka tenang. Tentu saja, masih ada lebih dari 30 orang miskin dan aneh yang dengan berani keluar dari alun-alun dan membunuh Jitiansing. Namun akhir hidup mereka, seperti orang-orang malang dan aneh sebelumnya, dibunuh oleh Jitiansing dan berubah menjadi kabut darah. Setelah pemukulan brutal, 4.000 orang yang tersisa akhirnya jujur. Dalam kekuatan yang sangat dahsyat, mereka hanya bisa dengan enggan menerima nasib mereka, semua penghinaan dan kemarahan ditekan di lubuk hati mereka. Beberapa penatua dan diaken mengambil kesempatan untuk menenangkan orang-orang dan menceritakan kisah tersebut. Secara keseluruhan, ada keributan di alun-alun untuk sesaat, dan kemudian menjadi sunyi lagi. Jitiansing kemudian mengeluarkan beberapa slip diok dan menyerahkannya kepada 4 tetua. Katanya, ini contoh sumpahnya. Silakan disalin dan dikirimkan. Setiap orang harus membacanya sesuai dengan itu. Keempat tetua itu sedikit bingung dan saling memandang. Bersumpah saja untuk tidak melawan Liga Wanyau. Singkatnya, apakah Anda masih membutuhkan model? Namun mereka tidak berani melanggar maksud Jitiansing, dan dengan cepat mengambil alis slip diok tersebut dan mulai menyalin isi slip diok tersebut. Ketika mereka melihat isi contoh sumpah, mereka menjadi bodoh lagi. Saat ini, mereka menyadari bahwa tidak heran jika sumpah ini membutuhkan model. Totalnya ada lebih dari 20 aturan dan lebih dari 500 kata. Orang biasa benar-benar tidak dapat mengingatnya. Keempat penatua sangat efisien, dan segera menyalin 18 salinan model sumpah dan menyerahkannya masing-masing kepada 18 diaken. Selanjutnya, mereka berdiri di langit bersama 18 diaken, memerintahkan orang-orang miskin dan asing di alun-alun untuk mengambil sumpah satu per satu. Kelompok pertama yang terdiri dari 22 orang miskin dan aneh yang dipaksa bersumpah, setelah mereka mendapatkan slip diok dan melihat isi sumpah, ekspresi mereka sangat indah. Orang bijak sekilas bisa tahu bahwa ini adalah sumpah surga yang dilarang keras dan dirinci, tanpa ada kelalaian. Jika mereka benar-benar bersumpah seperti itu, mereka tidak akan pernah merugikan Liga Bansi seumur hidup mereka. Baik di tempat terbuka maupun dalam kegelapan, tidak mungkin menangani Liga Wanyau secara tidak langsung. Bahkan, gagasan berurusan dengan Liga Wanyau di dalam hati bisa berujung pada hukuman surga. Ini mengerikan. Tapi Jitian Sing sedang menatap ke langit, dan tidak ada yang berani menolak untuk bersumpah. Akhir dari ketidaktaatan terhadap Jitian Sing sudah jelas bagi semua orang. Kemudian, setelah hening beberapa saat, kedua puluh dua orang malang dan asing itu mulai membacakan sumpah dengan hikmat dan menggugah perasaan serta terhina. Tak lama kemudian, pemandangan yang mengejutkan ribuan orang miskin dan aneh muncul. Saat kedua puluh dua orang itu mengambil sumpah, mereka semua diterangi dengan lampu warna-warni, dan ada gumpalan daoyun. Ada kekuatan surga tak kasat mata yang menutupi alun-nalun, yang membuat semua orang merasa takut dan terpesona. 3809 Adegan daoyun dan adegan 22 orang miskin dan aneh mengumpat tidak bisa dibandingkan dengan adegan sumpah dewa paus perang. Bahkan fluktuasi kekuatan jalan surgawi dan pemandangan pesona tau tampak lemah dan kecil. Jitian Sing berspekulasi bahwa perbedaan ini pasti terkait dengan kekuatan orang-orang ini. Bagi mereka yang berada di puncak seperti Raja Paus Perang, jalan surga pasti akan lebih memperhatikan mereka. Dan seperti orang-orang miskin dan aneh ini, jalan surga dapat menghasilkan induksi mikro, telah memberikan banyak perhatian. Jika model sumpah Jitian Sing tidak cukup ketat dan formal, saya khawatir orang-orang malang dan aneh ini tidak akan menimbulkan reaksi dari surga. Adegan kelompok pertama orang miskin dan asing mengumpat mengejutkan lebih dari 4.000 orang miskin dan asing dan membuat mereka semakin terkesima. Meski alun-alun masih sepi dan suram, terlihat jelas bahwa mood perlawanan masyarakat jauh lebih rendah. Selanjutnya, kumpulan sumpah pertama kembali ke posisi semula, dan kelompok kedua yang terdiri dari orang-orang malang dan aneh terbang ke langit untuk membaca sumpah surga di Slip Giok. Jitian Sing berdiri di atas alun-alun, memandang semua ini dengan acuh-ta'acuh. Seiring berjalannya waktu, sejumlah orang miskin dan asing bersumpah ke surga, yang menghasilkan cahaya warna-warni dan sajak yang terus-menerus. Kekuatan surga atas alun-alun semakin kuat, yang membuat banyak orang miskin dan asing semakin terpesona. Jalan surga hari ini agak sibuk. Secara umum, sumpah kolektif masyarakat miskin dan ganjil berjalan lancar. Kebanyakan dari mereka terpesona oleh orang-orang tua. Namun, masih ada segelintir orang miskin dan aneh yang menolak mengumpat. Orang-orang ini mungkin terlalu muda dan berdarah panas, atau mereka terlalu tua dan memiliki harapan yang tinggi terhadap keluarga mereka. Mereka tidak bisa menundukkan wajah mereka. Singkatnya, Jitiansing tidak melakukan omong kosong yang tidak perlu dan langsung membunuh mereka. Setelah episode kecil ini, segalanya menjadi lebih baik. Rao juga begitu. Itu akan terjadi tiga jam setelah lebih dari empat ribu orang miskin dan asing mengucapkan sumpah mereka satu persatu. Jitiansing memantau seluruh proses untuk memastikan tidak ada orang yang hilang. Dan ketika delapan belas diaken dan empat tua-tua juga bersumpah, dia berbalik dan pergi. Tentu saja, sisanya untuk para penatua dan diaken. Kebencian ribuan orang terlalu besar, dan mereka masih perlu menjelaskan dan menenangkan mereka. Jitiansing tidak meninggalkan Gua Nebula, dan mencari di gua itu lagi. Enam master klan Kimalang yang melarikan diri sebelumnya dan bersembunyi di berbagai tempat juga ditemukan olehnya dan dibunuh secara langsung. Setelah melakukan semua ini, dia meninggalkan Gua Nebula. Setelah bencana ini, perlu waktu beberapa hari untuk menenangkan diri. Pada saat yang sama, masyarakat miskin kehilangan pemimpin klan dan sejumlah besar elit, dan tidak dapat memulihkan vitalitas mereka selama seribu tahun berikutnya. Dengan adanya pembatasan sumpah surga, meskipun orang miskin dan aneh berkembang dan tumbuh dalam beberapa puluh ribu tahun, hal tersebut tidak akan merugikan Liga Wanyau. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah orang-orang miskin dan aneh dapat bertahan hidup selama puluhan ribu tahun. Sekalipun aliansi Wanyau sekarang kuat, tidak diketahui apakah aliansi itu akan ada puluhan ribu tahun kemudian. Setidaknya, dalam beberapa ribu tahun terakhir, orang-orang miskin dan aneh tidak mampu menimbulkan gelombang apapun, dan mereka tidak dapat mengancam Liga Wanyau. Pada saat yang sama, bagian paling selatan dari benua sumber bintang, di sebuah pulau dekat lautan langit yang tak terbatas. Suwa, suwa-sua. Selusin cahaya menyilaukan turun dari langit dan mendarat di pulau berbatu. Setelah cahaya dikumpulkan, delapan belas dewa asing dengan wajah berbeda muncul. Delapan belas roh yang kuat dan tak terduga ini semuanya adalah yang kuat di kerajaan ilahi. Tapi mereka bukan klan iblis, tapi ras alien yang tidak ada di kerajaan naga. Mereka memiliki kulit biru di sekujur tubuh dan tentakel panjang di kepala mereka. Ada yang kuat, seperti roh alien bangsawan yang cantik. Itu setengah dari seekor kuda putih. Tubuhnya lebih seperti sekelompok asap hitam, perubahan yang bergejolak, bentuk alien yang aneh. Secara keseluruhan, delapan belas dewa yang kuat dapat dibagi menjadi tujuh ras. Delapan belas dewa berkumpul, saling memandang, berkomunikasi a beberapa kata, dan terbang ketumpukan puing di tengah pulau. Permukaan pulau tampak sepi, bahkan hewan laut dan burung pun enggan berhenti. Mereka membangunnya sebulan yang lalu, seperti gua di pulau. Pintu masuk ke istana tersembunyi di reruntuhan. Delapan belas dewa datang ke reruntuhan, dan beberapa orang menggunakan seni sihir mereka untuk membuka barisan pintu masuk. Segera, pintu ruang putih muncul, dan delapan belas dewa masuk. Sesaat kemudian, mereka muncul di dalam pulau, jauh di bawah tanah. Melalui lorong buatan, mereka memasuki gua yang terang-benderang. Meskipun gua tersebut digali untuk sementara, namun dihiasi dengan kemegahan dan kecemerlangan. Gua terluas di tengah adalah ruang utama untuk berdiskusi antara mereka dan tuannya. Di kedua sisi aula utama terdapat lebih dari dua puluh gua yang merupakan ruang rahasia yang dibutuhkan orang untuk berlatih. Ketika delapan belas dewa asing masuk ke aula, ada tujuh raja yang lebih kuat menunggu di aula. Di antara mereka, yang terkuat adalah pria parubaya berjubah emas dan mahkota bangsawan. Pria itu tinggi dan tampan, dengan tanduk emas di dahinya, dan seluruh tubuhnya memancarkan martabat pria yang sangat kuat. Jelas sekali, ini adalah puncak dari Raja Naga. Jika ada sumber bintang yang kuat di daratan di sini, Anda akan dapat mengenali bahwa orang ini adalah penguasa daratan, Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan duduk di Singasana emas bertatahkan batu giyok, dan enam raja dewa asing lainnya berdiri di bawah tangga di depan Singasana. Kenam dewa alien ini lebih kuat, semuanya adalah dewa superior. Bahkan salah satu dari mereka, mengenakan jubah ungu, dengan dua tanduk di kepalanya, telah mencapai sembilan tingkat kerajaan ilahi. Meskipun dewa alien ini berasal dari ras yang berbeda, dan semuanya memberontak. Namun, mereka tunduk pada Kaisar Jinyuan, dan mereka sangat hormat. Lihat Kaisar Naga. Delapan belas raja dewa asing melangkah ke Aola, berbaris, dan memberi hormat dengan rapi. Wajah Kaisar Naga Jinyuan tidak berekspresi, dan ada kekhawatiran serta kemarahan yang tersembunyi di dasar matanya. Dia mengangguk kepada semua orang dan berkata, Maaf, dan beritahu saya hasil perjalanan ini. Jadi, dari delapan belas raja dewa asing, enam orang keluar dan melaporkan berita tersebut secara bergantian. Laporkan kepada Kaisar Naga, kami pergi ke wilayah Anlan untuk menyelidiki selama beberapa hari, hanya untuk menemukan bahwa Suantian Zong telah dihancurkan dan semua orang telah terbunuh. Kami melaporkan kepada Kaisar Naga bahwa hasil penyelidikan kami di wilayah Kisisama. Klan Ki dihancurkan setengah tahun yang lalu, dan mereka yang selamat secara kebetulan juga meninggalkan benua Singyuan. Kepada Kaisar Naga, setelah laporan dari enam dewa asing, Kaisar Naga Jinyuan mengerutkan kening dan wajahnya menjadi lebih suram. Enam kekuatan ini adalah subjek penting dari orang kepercayaan Kaisar pada saat itu. Ben ditidak tahu mengapa mereka tidak menanggapi ketika dia kembali dan mengirim pesan kepada mereka. Tanpa diduga, saya ditebak oleh Kaisar. Aliansi Bansi telah menghancurkan mereka. 3810. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Naga Jinyuan kembali ke kerajaan Naga sebulan yang lalu. Namun, dia tidak datang langsung ke benua sumber bintang seperti yang dibayangkan orang awam. Kemudian dia mengangkat tangannya dan berteriak untuk membalas Liga Wanyau, dan semua orang merespons dan banyak orang kuat mengikutinya. Itu hanya dalam hayalan, bukan kenyataan. Meskipun dia adalah penguasa yang bertanggung jawab atas daratan, prestisinya telah mengakar kuat di hati masyarakat selama lebih dari 20 ribu tahun. Namun kini langit telah berubah, begitu pula arah angin di benua sumber bintang. Sebelum kembalinya Kaisar Naga Jinyuan, Liga Wanyau membuat banyak rencana secara rahasia, yang mengubah opini publik dan opini publik, dan memberantas banyak gerakan rahasia dan pukulan balik dari gua misterius tersebut. Kaisar Naga Jinyuan tentu bukan orang yang gegabuh. Ketika tubuh masih berada di langit berbintang di luar negeri, dia mendapat kabar bahwa Suan Ji Dong Tian telah diduduki. Oleh karena itu, dia kembali ke Kerajaan Naga dari bintang-bintang di luar wilayah untuk membalas dendam, dan membawa kembali sejumlah besar ahli dan orang kuat bersamanya. 24 Raja Dewa Asing di Aula Utama Semuanya adalah jenderal kepercayaannya di langit berbintang di luar negeri. Khususnya, lelaki tua berjubah ungu dan sepasang tanduk di kepalanya adalah penguasa wilayah bintang tertentu, dan dia juga berada di bawah komandonya dengan berbagai cara. Selama 900 tahun terakhir, Kaisar Naga Jinyuan juga telah mengoperasikan kekuatan yang kuat di langit berbintang, yang tidak sesederhana jalan-jalan. Selain 24 Dewa Alien, ada juga dunia kecil di antara Pedang Kaisar Naga Jinyuan, tempat ribuan Master Elit Raja Dewa disimpan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan alien yang kuat ini, dia tidak muncul di depan umum ketika kembali ke Singyuan. Dia bersembunyi di pulau terpencil di Laut Cina Selatan, pertama kali memanggil dan menghubungi enam kekuatan paling setia kepadanya. Akibatnya, dia menunggu setengah bulan, dan enam pasukan tidak menjawab. Dia mengirimkan delapan belas Dewa Alien, tetapi mereka mendapat banyak informasi dari benua sumber bintang, pada dasarnya tentang Gua Misterius dan Alian Si Wanyau. Melalui ribuan berita, Kaisar Naga Jinyuan menyimpulkannya dan mempelajari detail masalahnya. Di saat yang sama, dia juga menebak persiapan Alian Si Iblis. Oleh karena itu, dia lebih bertekad bahwa jika dia tidak mengumpulkan cukup pasukan lama yang setia dan mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat, dia tidak akan muncul untuk membalas dendam dengan mudah. Karena enam kekuatan tidak menjawab, dia hanya bisa mengirim delapan belas Dewa Asing ke enam kekuatan untuk menyelidiki berita dan menyelidiki kebenaran. Sangat disayangkan delapan belas Dewa Alien ini tidak mengenal daratan bintang, sehingga mereka merepotkan dalam melakukan sesuatu. Mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut dan kembali ke pulau untuk melaporkan hasilnya. Suasana hati Kaisar Naga Jinyuan sangat buruk, gelombang kemarahan dan pembunuhan di dadanya bisa terjadi kapan saja. Suasana di ruang konferensi menjadi sangat membosankan dan bermartabat. Delapan belas Raja Dewa Asing berdiri diam dan tidak berani berbicara. Namun, enam Dewa tertinggi, semuanya menunjukkan kemarahan, kekhawatiran, dan pemikiran, mulai memikirkan tindakan balasan untuk Kaisar Naga Jinyuan. Sesaat kemudian, lelaki tua berjubah ungu dan bertanduk itu mengelus janggut coklatnya dan bertanya, Kaisar Naga, kamu telah memimpin daratan Singyuan selama lebih dari 20 ribu tahun, dan kamu telah mengembangkan lebih dari enam pasukan rahasia secara rahasia. Kaisar Naga Jinyuan menahan amarahnya dan tidak ingin orang kepercayaannya melihat sisi kemarahannya. Sebab, itu artinya dia sedang marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa, yang pasti akan mengecewakan orang kepercayaannya. Tentu saja tidak. Meskipun kekuatan dan orang kuat di bawah komando Kaisar dihancurkan oleh aliansi Wanyau. Bahkan enam buah yang dikuburkan oleh Kaisar telah dibersihkan oleh Liga Wanyau. Namun, ada dua belas buah yang dikuburkan oleh Kaisar di waktu itu, dan enam buah catur disembunyikan lebih dalam. Untuk waktu yang lama, tanah sumber bintang tenang, jadi buah catur itu tidak digunakan. Enam buah catur di permukaan telah ditarik keluar, tetapi enam buah catur lainnya dalam kegelapan seharusnya masih ada berada di sana. Mendengar ini, lelaki tua tanduk dan lima dewa atas jelas merasa lega dan alis mereka trentang. Kaisar Naga Jinyuan tidak mengulanginya lagi. Setelah mencari cincin luar angkasa sebentar, dia menemukan enam yang spesial Slip Diok dengan warna berbeda. Enam Slip Diok dengan bentuk sederhana dan pola rumit ini adalah yang dia hubungi dengan enam bidak catur rahasia. Enam bidak catur rahasia hanya mengenali Slip Diok ini, dan orang luar tidak tahu hubungannya dengan Naga Kaisar Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan memasukkan informasi ke dalam enam Slip Batu Diok dan mengirimkannya secara bergantian. Setelah menyelesaikan ini, dia diam-diam menunggu enam jawaban rahasia catur. Ola menjadi sunyi, perjalanan waktu yang hening. Setengah jam kemudian, Pita Ungu turun dari langit dan terbang ke ruang pertemuan dan mendarat di depan Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan mengulurkan tangan untuk mengambil Slip Batu Diok Ungu dan membaca informasi di dalamnya dengan kesadaran ilahi. Setelah membaca isi Slip Diok, dia tetap tenang, tetapi matanya memancarkan sedikit kelegaan. Enam catur rahasia itu adalah kartunya yang paling setia dan tersembunyi. Jika terjadi kecelakaan, itu akan menjadi pukulan berat baginya. Untungnya, semuanya tampak baik-baik saja saat ini. Tak lama kemudian, lampu hijau lain terbang ke Ola dan mendarat di depan Kaisar Naga Jinyuan. Satu demi satu, empat batu diok dengan warna berbeda terbang kembali. Ternyata ke enam bidak catur rahasia tersebut belum ditemukan oleh Liga Wanyau. Terlebih lagi, setelah Liga Wanyau merebut Suan Jidong Tian, mereka bertindak lebih hati-hati dan bersembunyi lebih dalam. Mereka tidak aktif, memberi nutrisi pada energi, menunggu kembalinya Kaisar Naga Jinyuan. Sekarang, akhirnya, mereka menunggu. Meskipun lelaki tua bertanduk rusak dan lebih dari dua puluh dewa di Ola tidak mengetahui isi dari enam Slip Batu Diok. Tetapi ketika dia melihat Kaisar Naga Jinyuan tampak tenang dan alisnya terangkat, dia tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Dengan cara ini, kekuatan Kaisar Naga Jinyuan akan menjadi lebih kuat, dan orang-orang akan membantunya mendapatkan kembali pemahaman tentang gua misterius itu. Tentu saja ada alasan yang paling penting. Dengan diikuti oleh enam pecatur rahasia, hal-hal seperti menjalankan tugas, mengirim surat, dan mencari informasi, tentu saja tidak akan menjadi tanggung jawab para dewa yang kuat ini. Ada lebih dari dua puluh dewa dan raja di Ola, dan yang terlemah adalah lima tingkat Senwangjing. Di luar angkasa, mereka adalah orang-orang kuat dan tuan yang telah menguasai dunia dan mengalami banyak pertempuran. Ketika saya datang ke kerajaan naga, saya harus melakukan tugas dan melakukan pekerjaan rumah. Itu sangat disayangkan. Berkemas, hilangkan bekasnya, pergi. Kaisar Naga Jinyuan mengumpulkan enam slip giyok yang dibuat khusus. Setelah mengambil keputusan, dia berdiri dan mengeluarkan perintah. Dua puluh empat dewa telah menunggu momen ini selama sebulan. Tentu saja, tidak akan ada keraguan. Masa segera bubar untuk membereskan barang, membersihkan bekas-bekas. Seperempat jam kemudian, gua sementara itu menjadi tidak berharga, tidak meninggalkan petunjuk berguna. Banyak dewa yang kuat kembali ke Aola dan berkumpul di depan Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan membawa mereka pergi dan terbang melintasi pulau. Kemudian, dia menawarkan kapal perang kelas atas milik raja, membawa orang ke utara. Terima kasih telah menonton!